7 hal yang dilarang saat makan 1. Makan dengan tangan kiri Islam mengajarkan kebersihan dan etika dalam makan Makan dengan tangan kiri dianggap kurang sopan dan tidak bersih dalam tradisi Islam Ini juga mencerminikan sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengutamakan menggunakan makan tangan kanan Dalam segala hal termasuk makan Sesungguhnya saya tanpa makan dan minum dengan tangan kiri Maka janganlah kalian makan dan minum dengan tangan kiri Hadis riwayat Muslim 2. Membaca atau berbicara saat makan Hal ini menekankan pentingnya fokus pada makanan dan mensyukurin imbat Allah tanpa gangguan Membaca atau berbicara saat makan dapat mengurangi konsentrasi dan menghambat nikmat makanan Al-Quran juga mengingatkan untuk menjaga kebersihan dan kesucian makanan Dan janganlah kamu makan dari harta yang haram mereka Dan janganlah kamu pula menyentuhnya dengan tanganmu sehingga kamu tetap bersih Al-Ma'idah ayat 88 Sesungguhnya aku tidak makan sambil duduk bersama kalian dan membaca ayat-ayat Al-Quran Hadis riwayat Muslim 3. Berbicara dengan mulut penuh Prinsip ini mencerminkan etika makan dalam Islam Berbicara dengan mulut penuh dianggap kurang sopan Dan tidak menyenangkan Meningkatkan kesedaran terhadap cara makan Adalah bagian dari menjaga etika dan adab yang dianjurkan dalam Islam Apabila salah seorang di antara kalian selesai makan Hendaklah dia membersihkan makanannya dengan kayu atau sesuatu yang lain Sebelum memulai berbicara hadis riwayat Bukhari 4. Minum dari bejana yang tidak sesuai Islam memberikan perdoman mengenai jenis bejana yang sesuaikan Sebaiknya digunakan dalam makan dan minum Menurut hadis Menggunakan bejana tertentu seperti tembikar dan emas Sebaiknya dihindari untuk menjaga kesucian Janganlah kamu makan dari bejana tembikar dan bejana emas Hadis riwayat Muslim 5. Makan secara berlebihan Islam mendorong umatnya Untuk menjaga keseimbangan dalam segala hal Termasuk dalam konsumsi makanan Makan secara berlebihan dianggap tidak sehat Dan dapat menjadi tanda ketamakan Yang tidak dianjurkan dalam ajaran Islam Dan makanlah dan minumlah Dan janganlah berlebihan Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan Quran Surat Al-Arof ayat 31 Sesungguhnya Sebagian buruk orang beriman itu adalah Makan berlebihan Hadis riwayat Ahmad 6. Mengembuskan nafas Kemakanan dan minuman Etika ini menunjukkan kehatian-kehatian dalam konsumsi makanan atau minuman yang masih panas Hempusan nafas sebelum meminumnya dianggap sebagai tindakan yang bijaksana Untuk menghindari luka atau ketidaknyamanan Janganlah kalian minum dalam satu tegukan Seperti unta minum dalam satu tegukan Minumlah sebanyak yang kamu inginkan Dan nembuskanlah nafas Sebelum minum Dan minumlah dalam dua atau tiga tegukan Hadis riwayat Bukhari 7. Menggunakan perlindungan yang terlalu panas Prinsip ini menekankan perlindungan yang berhati-hati terhadap suhu makanan atau minuman Islam mengajarkan untuk menyebut nama Allah Bismillah Sebelum makan untuk memberkati makanan Dan menjauhi sumber kepanasan yang berasal dari neraka Apabila makanan kalian masih panas Tidaklah kalian ucapkan Bismillah Karena panasnya Makanan berasal dari neraka Hadis riwayat Tirmizi Wallahu'alam Biswa